Panganan yang sangat mengerikan para penghuni neraka. Ketika di akhirat, manusia tetaplah merasa lapar lagi haus. Penduduk surga mendapatkan aneka panganan lezat yang diinginkan dan beragam jenisnya. Sebut saja buah yang ranum lagi mudah dipetik. Sungai susu dan madu yang nikmat. Hingga telaga al-kausar milik Rasulullah yang membuat peminumnya tak lagi merasakan dahaga. Lalu bagaimana dengan penghuni neraka tentu ada makanan dan minuman pula yang disediakan untuk Mereka Hanya saja, para pendosa mendapatkan yang sepadan dengan amalan buruknya ketika di dunia. Bukannya menghilangkan lapar, makanan di neraka justru makin membuat penghuninya tersiksa. Bukannya menghilangkan dahaga, minuman di jahannam justru makin membuat penghuninya merana. Makanan dan minuman mengerikan itu harus disantap di tengah kobaran api yang bahan bekarnya manusia. Makanan dan minuman itu sejatinya bukanlah sebuah kudapan, melainkan siksaan. 1. Buah Zakum Inilah salah satu makanan penghuni neraka yang amat sangat mengerikan. Buah dari pohon zakum tidaklah mengenyangkan apalagi bergizi lagi lezat. Para penghuni neraka memakannya karena inilah satu-satunya pohon dan buah di dalam al-jahim. Pohon itu tumbuh di dasar neraka, dahannya menjuntai dan buahnya berbentuk seperti kepala syaitan. Namun karena sangat lapar, para penghuni neraka pun mengambil buah dari pohon zakum meski penampakannya sangat buruk. Ketika dimakan, buah dari pohon zakum mampu membakar perut-perut mereka seakan buah itu adalah minyak yang mendidih di dalam perut. Bahkan terkena cipratan minyak panas di dunia saja kulit manusia sudah melepuh. Bayangkan bagaimana jika minyak neraka yang mendidih ada di dalam perut. Nazubillah Disebutkan dalam Al-Quran Allah berfirman. Kurung tutup Kurung tutup Kurung tutup Sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Orang kafir Titik Makanan ini seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang amat panas. Kurung buka Kies Adauhan 43-46 Titik Dalam ayat lain, Rabal Hasib berfirman. Kurung tutup Kurung tutup Kurung tutup Kurung tutup Kurung tutup Kurung tutup Makanan surga Itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dan dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala sepan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Mereka memenuhi perut dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan Air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar kenderaan jahim. Kurung buka Kies As-Safat 62-68 Titik 2. Hamim Setelah memakan buah dari pohon zakum yang sangat panas dan menyakitkan itu, penghuni neraka pun mencari air untuk diminum. Namun tak ada apapun di sana kecuali hamim, yakni air mendidih yang amat sangat panas. Karena sangat haus, mereka para penghuni neraka pun meminumnya. Hal mengerikan pun terjadi. Saat diminum, air itu memutus usus-usus mereka. Hal menakutkan itu disebut dalam Al-Quran Allah ta'ala berfirman. Diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Kies Muhammad 15 Titik 3 Dari Inilah makanan yang dihidangkan untuk para penghuni neraka. Makanan yang paling mengerikan dan paling membahayakan. Dari sejatinya bagian dari siksaan dan bukan panganan. Sebagai mana firman Rabal Musi. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dari-dari. Yang tidak menggemukan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kurung buka Kies Al-Ghasiah 6-7 Titik Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa dari-merupakan pohon asis shibrik yang telah kering. Pohon tersebut dikenal penduduk maka sebagai pohon berduri tajam. Shibrik Merupakan Pohon berduri yang tumbuh tanpa cabang. Jika telah mengering dinamakan dari, ucap sang sahabat rasul. Walia Zubillah Bagaimana mungkin makanan berduri itu dapat disantap tanpa merobek mulut, lidah, kerongkongan, lambung dan usus. 4-Gislin dan Gasak Minuman selain hamil yang diminum para penghuni neraka yakni Gislin dan Gasak. Rabal Adel berfirman. Kurung tutup Kurung tutup Maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tidak ada pula makanan sedikit pun kecuali dari Gislin. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang rajin berbuat dosa. Orang kafir Titik Kurung buka Qies Al-Hakah 35-37 Titik Allah Al-Muntakim juga berfirman Kurung tutup Kurung tutup Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman kecuali air yang mendidih dan Gasak sebagai pembalasan yang setimpal. Kurung buka Qies Anaba 24-26 Titik Gislin dan Gasak dimaknai dengan darah dan nanah yang pastilah baunya anjir lagi menyengat. Seta menjijikan saat dilihat. Bahkan minuman neraka itu pula bukanlah darah dan nanah biasa. Melainkan darah dan nanah yang diperas dari tubuh-tubuh penghuni neraka. Lebih menjijikan dari itu. Ada pula pendapat yang memaknai Gislin dan Gasak merupakan darah yang keluar dari Farji Para. Perempuan yang berzina, serta nanah yang keluar dari bangkai orang-orang kafir. Membayangkannya saja sudah membuat mualta terkira. Apalagi jika harus meminumnya kelak. Maha suci Allah yang memberikan keadilan pada umat manusia. Mereka yang berbuat dosa dan maksiat. Akan menanggung balasan yang setimpal kelak di neraka dengan segala makanan yang menjijikan. Menakutkan dan mengerikan itu. Mereka tinggal di neraka. Menyantap semua makanan siksa itu setiap waktu, setiap hari selama-lamanya. Tak ada kematian di dalam neraka. Jika seorang mati akibat perihnya azab maka ia akan dihidupkan lagi untuk mendapat siksa kembali. Demikian seterusnya tanpa ujung kecuali adanya rahmat dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika seorang menyantap zakum. Lalu meminum hamim hingga lambungnya meledak dan ususnya terpotong. Ia pula tak akan mati. Jika seorang memakan dari serta meminum gislin dan gasak sampai rusak organ-organ tubuhnya. Kematian tak akan mengakhirinya. Kepedihan itu akan terus dirasakannya hingga rasa putus asa yang memuncak. Saat itu. Hanya satu hal yang diharapkan. Yakni dapat kembali ke dunia untuk melakukan segala amal saleh dan meninggalkan segala dosa. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Subscribe Nur Hijrah. Terima kasih. 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 Terima kasih.